Intro Namanya Iwan Bintang Baru sebulan lebih, pria asal Sulawesi Selatan ini mencari nafkah di kawasan prostitusi dan perjudian Kalijodo, Jakarta. Ia bekerja sebagai tenaga pengamanan dan tukang parkir. Seperti halnya, ratusan warga dan preman yang menggantungkan hidup di tempat ini, Iwan pun merasakan imbas dari rencana penggusuran Kalijodo. Iwan mengaku sudah dua minggu terakhir pendapatannya tak lagi menentu. Sejak isu pembongkaran ramai diperguncingkan, Iwan mengatakan kawasan Kalijodo tak selamai biasanya. Dampaknya sangat besar. Satu, yang lumpuh. Dulu pemasukan orang-orang di sini, Pandagan, bisa menghidupi keluarganya satu hari, dua hari. Iwan menutulkan, selain dirinya, ada banyak pemuda yang menggantungkan hidup di Kalijodo. Entah sebagai tenaga pengamanan alias preman atau juru parkir. Ia menyayangkan sikap Gubernur DKI Basuki Caya Purnama atau AHOK, yang secara tiba-tiba memutuskan menggusur Kalijodo tanpa memikirkan kelanjutan nasib lipuan warganya. Pemerintah harus perhatikan orang-orang di sini. Kita ini bagian lapangan, bagian lapangan ini tahu hati rakyat di mana kan, masyarakat. Kalau memang mau menyesatakan rakyat, memakbuang rakyat, perhatikan rakyat di sini. Intinya, karena di sini orang bayar pajak juga selama di sini. Terus kalau ada pengusuran itu, jadi siapa mau ganti rugi? Kalau langsung digusur tanpa ada ganti rugi, itu namanya perampasan. Dan sila kedua tertinggal, kemanusiaan yang adil tak beradab. Berarti AHOK tidak beradab dong. Pemuda yang mengaku sudah belasan tahun hidup di Jakarta ini membantah jika Kalijodo disebut salang preman dan rawan tindak kriminalitas. Sejak tak ada lagi pelebutan kekuasaan, kawasan Kalijodo menurutnya aman dari keributan. Dulu itu memang ada pernah kejadian keributan-keributan itu. Dulu kan sering ada keributan-keributan ini, tapi itu kan maksudnya peributan lahan. Setelah orang Makassar di sini, banyak yang ini di sini kan, nggak ada lagi. Mereka lagi keributan-keributan. Sudah aman. Dulu kan itu masih perubahan lahan, sering bentrok, merubuk keusahaan. Tapi setelah orang Makassar di sini, yang kemanang di sini, nggak ada keributan-keributan, nggak ada lagi. Itu aja kuncinya di semata-mata di sini, hanya keributan aja. Iwan punya satu harapan. Ia berharap Ahok memperhatikan dampak sosial dari penggusulan Kalijodo. Apabila itu terjadi, Iwan sendiri mengaku tak tahu harus mencari sumber penghidupan yang lain. Jadi, pemerintah-pemerintah di sini juga itu bingung juga, dia bekerja apa. Jadi, Iwan harus bertanggung jawab sebenarnya. Karena pemerintah ini, pemerintah harus perhatikan, ya kan, orang-orang pemerintah di sini. Utapanya masalah pekerjaan. Pemukaran nanti itu, ya bisa pemerintah perhatikan, berikan tempat yang kaya, yang bagus. Ganti rugi lah, ceritanya ganti rugi kan begitu. Terima kasih telah menonton!